Curah hujan tinggi yang terjadi di kota pagar alam memicu pemukiman warga di kota pagar alam terendah banjir. Untuk itu petugas badan penanggulangan bencana daerah bersama instansi lainnya melakukan pembersihan sampah di saluran air serta gorong-gorong. Hujan deras yang terjadi di kota pagar alam mengakibatkan pemukiman warga di Kelurahan Beringin Jaya, Kecamatan Pagar Alam Utara, terendam banjir. Selain merendam pemukiman warga, banjir juga merendam area permainan anak yang ada di sekolah taman kanak-kanak. Untuk mengendalikan banjir, petugas BPBD serta instansi lainnya dibantu petugas kepolisian serta TNI melakukan pembersihan saluran air yang tersumbat dari lumpur dan sampah plastik. Sampah ini menjadi pemicu utama terjadinya banjir. Menggunakan peralatan cangkul, palu, serta mobil pemadam kebakaran, petugas melakukan pembersihan serta penyemprotan terhadap gorong-gorong yang tersumbat oleh sampah maupun lumpur. Selain itu, petugas juga menjebol beton saluran air yang tersumbat di areal banjir. Ya, sebenarnya faktor utama pasti tingginya curah hujan ya. Tapi, kita juga ada permasalahan di pembelah air itu dari atas, dari curah itu sampai ke sini itu ada beberapa yang tanya pembelah-pembelah air itu yang bermasalah. Tapi, hari ini sudah saya minta dari kebersihan, dari BPUBD untuk memaksimalin pembelah-pembelah air itu agar air yang ada di sini lebih cepat. Menurut warga, banjir ini sudah terjadi dua kali. Namun, banjir kali ini merupakan yang paling parah. Warga berharap pemerintah Kota Pagar Alam mengantisipasi sejak dini bahaya banjir di pemukiman mereka. Dari Kota Pagar Alam, Yudi Faifman, INews melaporkan.